Menolak JCPOA Netanyahu pekikan peringatan bahaya Iran akan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menentang perjanjian nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action Komentar ini datang tidak lama setelah Republik Islam Iran dan lima kekuatan dunia yang masih bergabung dalam kesepakatan itu memulai pembicaraan di Wina pada Selasa Bahaya bahwa Iran akan kembali dan kali ini dengan imprimatur internasional ke jalur yang akan memungkinkannya mengembangkan persenjataan nuklir ada di depan pintu kami pada hari ini Ujar Netanyahu dalam pertemuan faksi Likud Digneset dikutip laman Jerusalem Post Kamis 8 April 2021 Mengacu pada JCPOA Netanyahu menilai kesepakatan itu tidak bisa dihidupkan kembali sebab ia nilai berbahaya Dia juga mengatakan nuklir Iran adalah ancaman eksistensial dan ancaman yang sangat besar bagi keamanan negara di seluruh dunia Netanyahu menyatakan itu pada hari sebelum dimulainya hari peringatan Holocaust Kita harus bertindak melawan rezim fanatik di Iran yang hanya mengancam menghapus kita dari bumi Kita akan selalu tahu membela diri kita sendiri dari mereka yang mencari untuk membunuh kita Ujar dia, pada waktu yang hampir bersamaan negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat berakhir pada hari itu Kepala Negosiator Nuklir Iran Abbas Araki mengatakan bahwa Iran dan negara-negara besar akan terus membahas cara-cara untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 Pembicaraan diwina konstruktif Pertemuan kami berikutnya akan dilakukan pada hari Jumat, kata Araki Dia menambahkan bahwa Teheran tidak akan menangguhkan pengayaan uranium hingga 20% kemurnian fisil Dengan imbalan pelepasan 1 miliar dolar Amerika Serikat dari dana yang diblokir di negara lain Karena sanksi Amerika Serikat diperlakukan kembali terhadap Iran sejak 2018 Pada Jumat 2 April 2021 lalu, Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menggelar perundingan melalui perantara Pertemuan ini menjadi tanda pertama kemungkinan Amerika Serikat bergabung kembali dengan JCPOA Yang membatasi program nuklir Iran dan mencabut sanksi-sanksi Amerika Serikat dan internasional ke negara itu JCPOA dijalin pada 2015 antara Iran, Jerman, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan Rusia Pada 2018 mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA Kemudian ia menerapkan berbagai sanksi kepada Iran Dengan alasan untuk memberikan tekanan maksimal agar Iran bersedia menghentikan program nuklirnya Namun dibawa Presiden Amerika Serikat yang baru, Amerika Serikat berjanji akan kembali ke sepakatan nuklir Inilah video dasyatnya rudal Iran hujani pangkalan militer Amerika Serikat di Irak Departemen Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon mendeklasifikasi atau mengungkapkan kepada publik rekaman drone saat rentetan rudal Iran menghujani pangkalan udara Amerika di Irak tahun lalu Video serangan rudal Iran sebagai balasan pembunuhan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qasim Soleimani ini belum pernah diperlihatkan sebelumnya Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang tidak diklasifikasikan ke CBS untuk segmen 60 menit selama akhir pekan lalu Dimana enam rudal Qiyam-1 terlihat menghujani pangkalan udara Ayan al-Assad yang menampung pasukan Amerika Serikat di provinsi Anbar sebelah barat Irak Difilmkan dalam inframerah kasar video bernotasi singkat menunjukkan rudal yang masuk saat mereka menghantam hanggar perawatan pesawat dan fasilitas pangkalan lainnya meledakan dan mengirimkan kolom asap hitam ke langit Dikutip dari Russia Today pada Selasa 2 Maret 2021 rekaman itu diambil pada 8 Januari 2020 oleh pesawat tidak berawak Amerika Serikat yang berdengung di atas pangkalan Sekitar lima hari setelah Soleimani dihabisi dalam serangan udara Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad Serangan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump Secara total menurut Menteri Pertahanan pada saat itu Amerika Serikat Mark Esper setidaknya sebelah sodal Qiyam ditembakkan ke Ayan al-Assad dalam serangan balik Iran Namun laporan CBS menyebutkan angka 16 yang menyatakan bahwa beberapa proyektil telah gagal meledak Meskipun tidak ada tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu Sebanyak 110 anggota tentara akhirnya didiagnosis dengan cedera otak traumatis karena jarak mereka yang dekat dengan ledakan Sementara para pejabat militer Amerika Serikat sejak itu memuji intelijen Amerika karena memperingatkan mereka tentang serangan yang akan datang dan memungkinkan evakuasi pesawat serta aset lainnya sebelumnya Perdana Menteri Raksat itu Adel Abdul Mahdi mencatat bahwa Iran sendiri mengirim peringatan sebelumnya ke Baghdad yang diteruskan ke Washington Kepemimpinan Iran juga berpendapat serangan itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan bukan untuk menimbulkan korban setelah pembunuhan Soleimani Pihak berwenang di Kurdistan, Irak mencatat bahwa setidaknya dua rudal jarak pendek menargetkan Bandara Internasional Erbil yang juga menampung pasukan Amerika Serikat dalam serangan 8 Januari Pangkalan yang sama di Erbil terkenal serangan roket baru-baru ini yang memicu serangan udara balasan dari Washington Namun salah satu kelompok milisi Irak yang disalahkan atas serangan itu Khatayyib Hezbollah membantah terlibat dalam insiden tersebut Sementara itu Mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021 Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel Kapal yang belayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya ungkap laporan itu Menurut laporan kapal tersebut dimiliki XT Management yang berbasis di kota pelabuhan Haifa Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar Seorang jurubicara kementerian luar negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut Bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman Kapal pengangku kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal Seorang pejabat Israel mengatakan rancau limpet digunakan dalam serangan tersebut Iran mempatah terlibat serangan tersebut saat itu Kami sangat menolak tuduhan ini Tengah Syair Hatibzadeh jurubicara kementerian luar negeri Iran Terima kasih telah menonton!